Ya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi didampingi penjabat Gubernur Jakarta meninjau uji coba makan bergisi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan, Rabu Pagi. Seribu lebih kotak makanan dibagikan kepada siswa berisi nasi, ayam, telur, sayur, pisang, dan susu. Untuk pertama kalinya uji coba makan bergisi gratis dilakukan di SMA dengan harga satu porsinya Rp25.000. Untuk tiap pack ya, tiap box makanan, ini memang kita uji coba kan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak B.J. Gubernur, Pak ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka Rp25.000. Kemarin kita uji coba kan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba, kita masih membutuhkan masukan-masukan. Ya, program makan bergisi gratis akan dijalankan bertahap setiap tahunnya oleh pemerintah. Menu dengan gizi seimbang, jadi perhatian. Kalau mengarah pada aturan kemenkes, isi piringku ini juga sudah cukup memumpuni dari segi informasi nilai gizi. Nah, kalau kita lihat ini dalam satu porsi menu anak SMA bisa kita lihat ada nasinya, ada perkedel, ada tahu, ada sayur, dan juga ada daging. Artinya 4 sehat, 5 sempurna, dan kalau kita detailkan memang ini ada kurang lebih 781 kilokalori. Anggaran jumbo disiapkan Badan Dizi Nasional untuk makan bergisi gratis. Dengan target penerima 82,9 juta jiwa, maka anggarannya mencapai Rp400 triliun per tahun atau Rp1,2 triliun per harinya. Namun, hanya 75 persennya atau Rp800 miliar akan digunakan untuk makan bergisi gratis bagi anak sekolah. The Scandior melaporkan dari Jakarta. Untuk penyerahnya, nanti, nanti, nanti. Tidak, jangan, jangan, jangan. Tidak, jangan, jangan. Tidak, jangan, 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 jangan. Gimana dikiranya punya rumah loh, Pak? Yang ini, yang punya rumah ini? Ini, mana yang punya rumah? Terima kasih. 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 Terima kasih.